Kita masih jarang banget nih di youtube ngobrol-ngobrol yang panjang Ngomongin tentang kenangan Setuju gak? Ya Gak usah panjang-panjang tapi Kayak seorang Tiga pertanyaan tapi apapun itu harus dijawab Tunggu saya nubain ini lembut banget Nanti kecampur rasanya di mulut lu ah Oh engga setuju gak tadi? Gak 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 Bener ya deal dulu apapun yang terjadi harus Kenapa lu mau? Dia bisa gitu loh ayo ayo tapi dia gak denger Jadi gue mau ngajak lu ngobrol bahas tentang kenangan Jadi gue ngelempar tiga pertanyaan ke lu, lu tiga pertanyaan ke gua Tapi apapun harus dijawab Seputar kenangan Ya masuk akal dong Jangan yang melenceng Emang itu melenceng kan ditanya juga belum? Engga maksudnya gue takut lu nanya yang aneh-aneh aja Yaudah mau gimana deh Yang mukanya kecil tapi giginya udah gede gitu loh Sekarang juga ya Gak ada yang pencanda Aku mah ya dulu tuh kasian ngeliat muka dia Tau kasian nih Gua kasian sih ngeliat muka lu baru lahir anjir Aneh gitu loh Engga dia tuh pas jelek banget tuh Lu jelek lakuan lu Hi guys Jadi hari ini Aku dan Kila mau persiapan untuk liburan ke Sumba Jadi kita akan belanja Bareng-bareng yang kita butuhin Ya kita mau belanja Terus hari ini jalan-jalannya cuma berdua Dan Semoga aja gak ada berantem ya Jadi lancar semuanya Diketin kita terus ya Kenji Kenji bukain pagar ini Dia nyuruh Nah ini guys yang bukain pagar guys Kalo yang ini bayarnya paling gopay Dugas yang paling kecil tuh emang gitu ya Biasanya mah Liat guys Betapa majunya kursi ini guys Engga anjir lo bay Kan mobil tuh dipake sama banyak orang Jadi pasti settingnya berubah-berubah Emang siapa lagi anjir yang mau semaju ini Kalo bukan dulu Gua gak semaju ini juga Eh kok besar Gak bisa dibuang Gila nih orang Kita tuh jadinya Sumba doang ya Kenapa lah buat bajunya gak jadi Harus kapal Kenapa? 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 Ya pokoknya gak boleh nyetir ya Dia tuh gak bisa nyetir Ada siapa? Aku tuh gak berani nyetir di tol guys Karena aku pernah Nyobain Nyetir di tol Terus aku panik Aku bisa Karena aku sangat hati-hati anaknya Jadi mau ngambil kursus yang di tol dulu baru habis itu berani ya Jadi kalo buah mobil tuh dibintaro-bintaro aja Cuman pas udah keluar tol Baru di Jakarta aja Kalo membuli aku Menghujat aku Mencelak aku Mencaci aku Memaki aku Tunggulah buka puasa Atau abis bulan romadon Ya Kita berperang lagi Dalam menghujat-menghujat Buli-membuli Hina-menghina Curit-mencurit Ya Apa? Sini aja udah Sini aja udah cuman Sini aja terus Sini aja Sini aja Sini aja Sini aja Sini aja Sini aja Waaah lama banget Sini aja gue gak apa ganci ya lo mau kemana ya ada apa aja disini aja gue gak tau disini nih kalo mau yang bagus disis tau gue sih itu bagus bridges disini mah belinya yang anek-anek kalo liat liat kira kalo kita size anak gak sih enggak sih cabutnya sendiri gimana ya kita kalo disini cuma yang ini aja kayak ceo-ceo pinter gitu ya kayak ini jadi barengan waktunya beker katanya mau ada xxs tuh sekarang di aku muat gak ya aku suka banget gitu baju yang cutting-annya kayak gini jadi gak terlalu terbuka tapi sopan gitu tapi adem temen ini mah caranya pendek haos 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 gitu gak sih ini baju karakter aku di seri switchover lu beli rok bukain nih haos bingung ya 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 siapa bukain lah yang tank top aja dulu satu keren banget lagi tapi gak ada warna hitam ini sama ini ya kita dukung aja dia belanja kan dia udah punya topi tuh jadi itu bisa buat aku jadi aku beli kacamata pinter kan topi apa kan kamu pake terus cocok banget ya bagus banget kenapa sih di salting dong enggak dia tuh ngejek tau aku tuh tau dia tuh ngejek enggak emang bagus beneran enggak dia memang gini-gini ntar nginjem punya gue nanti kan hospital aku gak ping-ping gini guys tuh kalo ini gede banget di kepala gue gak sih gimana guys aku udah punya ini sebenernya dirumah cuman lebih sering adik-adik pake oke maaf ya mas maaf ya mas mending mana kak ini mungkin gak punya tapi kan gak bisa aku pake lagi rebutan yang sih kalo mau beli buat mom aku kan bilang tadi ini lucu-lucu sih cuman ini lebih ke barang-barang buat kuliah buat kantor masih lanjut guys masih lanjut guys anjir harry potter ini lucu banget udah lama gak cuttin on ihh harry potter 7 klo tapi kan gue sliterin tapi kan gue sliterin tapi kan gue sliterin bagus terus gua ngapain lm yang 34 ya kok tinggal 2 mas ini tinggal 2 yang ini ini kayaknya yang paling kecil S S atau XS ini ini buat sehari-hari sih guys selesai sih sebetulan celana aku menipis cak pake kembaran yuk kalo dibeliin sih mau gua beliin dah ini satu soft lu warna apa? biru udah gua pink kalo dibeliin gua mau atasannya bawahannya apa ya? mau couple juga gak? biar disini kita ada yang couple gitu kalo couple beliin yaudah ya tuh ada yang lucu disitu enggak enggak nyari ukuran aja 3-4 udah paling bener gua hitam udah beli tadi biru kali ya? biru bisa cuman gak biru sama biru nabrak sengaja jangan sih emang apa? kalo gak coklat putih hitam coklat aja ya mana nama? lu jangan beli sama anak 3-4 sekecilan gak ya di aku enggak muat sih guys ini enggak lah 3-4 tuh kecil muat pasti sekecilan cobain paling bener males deh yang ditip dulu pip ya biar aja nyobain sendiri pip ditip nyuruh pegangnya lagi jadi kebetulan kan pinggang aku tuh lebih besar dari dia jadi kalo dia gak muat aku apalagi ini ya kasih ca ini yang 36 36 ini mau kak? iya ini mau apa mau di kebingungan lagi gak usah apa mau dikasih aja nanti ya? iya ini size S gede banget soalnya aku pernah beli yang kayak gini The Beatles udah gitu aku pake ini cuman pake cana pendek aja dalemnya terus pake koseknya panjang pake convert kalo Mamam dibilang kayak gembel dong Mamam sih tapi emang mulutnya parah sih tapi tuh ibu kamu nih iya maksudnya orang udah mau berangkat gitu loh dikatain ini punya siapa ya? punya oh gak dipegangin ya ayo semakin lama diem tuh semakin nambah ya ampun dibeliin gara-gara dia pengen kapelan tadi terus aku bilang ih gak mau kecuali kalo dibayarin langsung ayo udah bayar bayar ya kirit yang pinknya cukur sama yang putih kita harus pinter biar bisa borosnya tuh nyalon extension langsung abis ini pengen ngopi deh ngopi yuk abis ini ngopi ngopi gua kan dari dia pengen lihat kacamata oh iya hehehe kacamata dulu ya guys ntar ngamut yuk yuk lucu banget ya rocknya oh iya kenapa gak jadiin satu sih biar simpel? gak bisa gue gamut bisa hasandi jujur ini gede gak? kegedean gak di muka iya gak nanya lu iya gak percaya kalo nanya vibu kalo ini sama gede juga eh wangi apaan ini? cium gak? nanti ke atas cak terakhir beli parfum gede banget sih gede banget sih gede banget nih kacamuka ini ini gak sih yang belum banyak terakhir deh kalo disebelah gak ada udah kita ngopi ya ya ngopi dulu aku butuh kopi kaki cak ha? bagus mau apa lagi? katanya lu mau kopi jadi apa engga? yuk gimana? gimana kamu yang tau? lu iya lu mau apaan? kopi kenangan ada gak sih disini? ada kayaknya lewat situ deh sambil lewat sini juga iya iya wangi banget ini beli parfumnya disini tapi sweet ya kalo ini dari seri yang 212 yang white oh yang seri yang korekori nah ini yang dream gak suka aku suka yang ini sih iya yang ini tapi kalo gak tau mau kita kasih ada parfumnya kecilnya miniaturnya buat ini jadi kakak ambil ini apaan makan aku kasih parfum yang buat raflinnya miniaturnya boleh deh mbak iya iya sebenernya lapar cuman gak pengen makan berat gitu jadi paling pengen cari roti atau cookies aja sekalian ngopi juga sih kan haus butuh ngopi banget ini kita lagi mau ke kopi kenangan pasti pada tau lah ya ini apa yang gak terlalu baik yang gak terlalu baik kita ada saltet karamel terus ada apokadu terus juga ada coklat hazelnak sama kopi kenangan mandat aku mau yang atau kok iya aku itu terus terus pilih di suki tuh kiri 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 dua kiri 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 Nah, bagus banget gak sih dari tadi? Kita ada berapa jam ya? Berarti dari jam, Jalan-jalan berapa? Sore ya? Sebenernya ya, aku tuh jarang banget ngopi. Tapi, Nangtuk banget sekarang. Terus sebenernya tuh di kopi kenangan, Kan ada pilihan ini ya? Yang non-koffi sama coffee. Gatau kenapa terpanggil aja panggil ini. Hazelnut. Belum apa tadi kenangan mantan? Iya. Kenapa emang belum bukon? Udah. Cuman gue setiap beli kopi kenangan, Pasti belinya yang ini. Kenapa? Karena rasanya paling masuk di lidah gue dan manis aja gitu, gak apa-apa itu. Aduh, coba-coba. 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 Iya sih. Di mal manapun, Pasti gampang dicarinya kopi kenangan. Terus kalau lagi nongkrong di rumah temen, Lihat dari aplikasi gitu, Selalu ada yang terdekat. Jadi gampang lah dicarinya. Iya, kalau lagi syuting udah mulai ngantuk, udah mulai ngantuk. Kopi sering gantian traknya. Kopinya udah pasti ini. Hehehe. Sampai ini yang makan roti. Cuma enggak 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 enggak. Kalau ngeliat roti itu gemes gitu, kayak pengen nyubit. Ternyata kayak mulus banget sih. Roti. Oh, lembut banget gitu ya. Iya. Ini awan gak sih? Hehehe. Awan ini. Basis. Enggak, enggak bisa enggak. Bagi dua deh, ini enak makan. Makan ini aja. Gua udah nyari cookies dari kemarin. DBM. Ini yang hazelnut supaya matching sama minuman dia. Hmm. Aku tuh suka banget susu manis tau. Karena aku suka yang manis-manis kali ya. Biar manis, ini manis. Itu apa? Ini aku cerita roti. Ini aku cerita roti. Kenangan manis. Ada lagunya ya. Apa? Makan manis ada lagunya ya. Bepa mulkas. Kenapa lu kayak... Kayak diem beberapa detik dulu gitu. Pikir apa? Oh. Kalau kita lagi di kopi kenangan, gimana kalau kita... Kita... Ini gitu masih jarang banget nih di YouTube ngobrol-ngobrol yang panjang. Ngomongin tentang kenangan. Setuju gak? Iya. Gak usah panjang-panjang. Tapi... Kayak seorang... Tiga pertanyaan. Tapi apapun itu harus dijawab. Tunggu sudah bayangin ini lembut banget. Nanti kecampur rasanya di mulut lu ya. Aku lumayan kaget sih. Ini beneran lembut banget. Emang iya? Emang terkenal ini lembut. Jadi gue udah tau. Mau gak? Setuju gak tadi? Gak 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 gak. Bener ya, deal dulu. Apapun yang terjadi harus... Gak dengar lu ngomong. Dia bisa gitu loh. Ayo, ayo. Tapi dia gak dengar. Jadi gue mau... Ngajak lu ngobrol. Bahas tentang kenangan. Jadi gue ngelempar tiga pertanyaan ke lu. Lu tiga pertanyaan ke gue. Tapi apapun harus dijawab. Seputar kenangan. Yang masuk akal dong. Jangan yang melenceng. Emang itu melenceng? Kan ditanya juga belum? Enggak. Maksudnya gue takut lu nanya yang aneh-aneh aja. Yaudah mau gimana deh. Yuk. Apaan katanya gak mau? Kita... Aduh deh orang. Kita siapin tiga pertanyaan buat dijawab. Bareng-bareng. Jadi kan sama tiga pertanyaan. Yaudah gini deh. Kasandi aja yang nanya. Kasandi aja yang nanya. Kalau... Waktu di JKT kalian gimana sih? Kenangan manisnya gitu. Jadi ngomongin kenangan manis di JKT. Ya. Di JKT. Yang gak terlupakan lah ya. Jadi ada satu show. Dimana pake baju merah. Waktu itu. Aku tuh lagi kurang fit badannya. Ini tuh nempel banget di kepala aku. Jadi aku lagi show. Maksain show. Terus heels aku. Tiba-tiba. Ke peletuk gitu. Apa? Maksudnya lepas gitu satu. Terus aku ngejeblak gitu ke belakang. Semua orang tuh ngetawain. Tapi itu lagunya lagi seksi gitu. Emang lu seksi? Lu pikir lu seksinya? Lagunya se*****. Eh? Sorry. Ngomongasar. Itu kenapa aku bilang kadang-ngan manis banget. Karena semua orang tuh berusaha untuk gak ketawa. Aku ngeliat fans tuh. Mereka se*****. Ya ayo. Tepen ketawa. Gak enak. Ngerti gak sih? Itu nempel banget di kepala gue. Kalo lo apa nih jaketing? Ini. Kalo dibilang manis sih sebenernya gak manis ya. Cuman ini lumayan ikonik dan berkesan banget. Kenangan aja. Gak harus manis. Jadi pernah lagi. Aduh namanya apa ya? Yang acara tim T sumbu-sumbu inget gak? Jadi itu anak-anak. Tim T semua ngebawain single J.K.T. yang pernah ada. Ya. Yang masing-masing membernya tuh sempet jadi center di tiap lagunya. Terus di salah satu lagu. Itu pas mau keluar tuh digelapin semua gitu lightingnya. Aku sosokan gitu. Kayak abis nonton film apa gitu. Pokoknya si karakter utamanya ceria banget. Kan gitu ya. Biasanya kalo abis nonton film tuh karakternya kebawa. Terus lagi sosokan tengil-tengil. Banyak gaya. Pas mau balik ke backstage. Aku nabrak LED yang di belakang. Karena itu gelap banget nabrak. Jadi aku lagi lari. Aku mikirnya aku lari ini udah mau nyampe backstage. Ini malu banget. Gak taunya nabrak. Terus hidung aku. Wah kayaknya itu di satu step sebelum mimisan tuh itu sih. Dan bunyinya kedengeran sampe paling belakang penonton. Kau yang gua denger, gua denger. Iya. Terus semuanya langsung. Kan aku masuk pertama tuh. Di belakang baris pada ngikutin. Semuanya kaget. Semuanya kayak. Kenapa ya? Terus udah di akhirnya lagu berikutnya gak ikut masuk. Malu. Gila. Gitu sih berkesan. Itu malu banget sih. Terus pas selesai teater. Pas selesai teater. Aku ngeliat ke tempat tadi aku nabrak. Ada bekas hidungnya ya. Kayaknya pelaksa. Malu banget. Gila. Ya gitu sih. Kalau jackati ya. Banyak sebenarnya. Cuman itu yang lagi di kepala. Pip. Karena mesen kenangan mantan nih. Tadi ada apa nih dengan kenangan mantan? Kalian berdua. Kalian berdua ada gak sih? Ngomongin kenangan dengan mantan. Iya. Tapi bebas sih. Boleh manis ya? Iya bebas sih. Gak harus manis. Manis boleh yang buruk ya? Iya boleh. Kemburuk. Ya atau. Apa sih. Yang kalian dapet gitu. Dengan kenangan mantan. Siapa dulu nih? Wujob. Ya. Ya udah. Caca dulu deh. Kayain yang lebih. Kenangan mantan. Oke. Kalau yang paling diingat. Itu waktu SMP. Aku pernah ditembak. Di tengah lapangan. Sama kakak kelas. Udah gitu dia bawa temen-temennya nih. Kayak. Dia tuh anak komunitas gitu ya. Biasalah anak Bandung. Ada komunitas-komunitas gitu kan. Terus jadi kayak. Malu dong. Tengah lapang nih. Dia bawa coklat yang gede banget. Terus semua temen-temennya dia. Semua temen-temennya si kakak kelas ini tuh ada. Terus aku tertekan dong. Kalau aku tolak. Ini semua orang bakal benci nih sama aku. Dia udah nyiapin. Macem-macem gitu. Kalau aku tolak. Bubar nih acara. Jadi aku terima. Karena aku gak enak. Karena aku terpaksa. Dan aku malu gitu. Pressure. Ya udah. Lusanya aku putusin. Soalnya kalau besoknya banget kan. Kayak. Ya iyalah. Masa sehari doang. Dua hari lah. Jadi. Itu sih. Itu gak tau. Kalau buat aku sih itu manis ya. Karena lucu. Buat dia mungkin itu yang terburuk. Ya. Ini gimana nih. Aku kenangan sama mantan. Kalau saya pacaran serius lah ya. Yang SD. Focus UM. Enggak. Itu sama temen kamu. Aku ada kenangan sama mantan. Jadi pas aku kelas 5. Itu aku pacaran sama temen sekelas aku. Eh sekelas apa gak sekelas itu sama si Kevin. Ada namanya Kevin. Terus kita pacaran tuh kayak setahun lebih gitu. Setiap hari Jumat. Pasti aku dikasih coklat. Dikasih coklat. Jadi Jumat tuh harinya coklat. Terus ada Valentine. Valentine tuh waktu itu aku lagi ngantri di restoran. Terus tiba-tiba dia nyusulin sama supirnya. Bawa apa. Bawa bingkisan gitu. Happy Valentine. Itu dari ibunya. Ibunya ngasih. Setiap ketemu ibunya ngasih lotion. Ngasih parfum. Yang kayak ini buat kamu. SD tuh ya? SD itu. SD. SD. Tapi sekarang kita udah gede. Kita tetep sahabatan. Karena aku punya kayak satu circle gitu. Lu udah gede. Udah gede. Sekarang. Terus kalau dibahas lagi itu jadi lucu gitu. Ya ampun dulu kita bucin banget. Pada lama si SD. Ngertanya gak sih? Tapi sekarang berteman baik gitu. Itu manis sih buat aku. Karena pas SD nempel banget aja. Setiap hari Jumat tuh pasti dapet coklat apapun gitu. Coklatnya. Gitu. Wah manis banget sih. Itu kalian. Nah. Tadi kan habis belanja buat liburan tuh. Mungkin waktu kecil nih kalian. Kayaknya. Gue kayak pernah liat deh. Kayak kalian tuh liburan gitu. Waktu kecil. Foto-foto kecil gitu kan. Ingat gak sih kalian waktu liburan tuh ngapain aja. Atau ada yang. Dengan pas liburan. Iya pas waktu liburan lah. Kita yang pernah road trip jauh banget itu ingat gak? Ke Pelabuhan Ratu. Iya ada pantai Pelabuhan Ratu. Sama temen-temennya papap. Naik mobil yang rover. Banyakan konvoy. Jadi pokoknya kita jauh banget ya itu. Ke Bantem. Tiga hari perjalanan. Apa lima hari? Kan ada yang di satu tempat tuh berapa hari gitu. Jadi kita full aja. Ngelobolang bener-bener yang tidurnya di mobil atau di tenda. Masaknya tuh di pinggir jalan. Kita juga yang. Yang kita mandi sama pipik tuh di sungai. Itu ingat gak sih? Inget-inggah. Gila yang seruan. Pulau. Pulau apa? Yang banyak burung-burung singgah dari negara lain. Lupa pulau. Jadi apa ya? Kamu cinta itu kenangan kamu. Ya. Itu kenangan. Buat aku juga itu sih sebenernya jawabannya. Cuman ada lagi yang paling membekas. Waktu itu lagi liburan keluarga ke Ciatar. Ke Ciatar. Terus aku lagi mau berendam di kamar mandinya. Ini temen-temen mamam waktu itu. Lagi berendam di kamar mandinya. Karena abis berenang. Lagi mau berendam. Tiba-tiba ada kodok loncat. Gede banget. Ya. Kodok loncat. Guk gitu ke depan backup. Aku langsung loncat. Keluar telanjang. Masih kecil sih. Telanjang kayak mamam. Kodok. Terus kesandung dari situ. Aku trauma sama kodok. Sampai sekarang. Ya lu juga suka mimpi kodok. Karena pulang dari situ. Aku tuh 3 hari 3 malam. Mimpi kodok itu terus ngikutin aku. Padahal kodoknya cuma loncat. Memplok gitu. Tapi sampe takut sampe sekarang. Itu kenangan pahit sih. Bukan manis. Cuma karena liburan di theater itu. Aku jadi tokoh kodok. Gitu. Cuma liburan. Lu mau bawa theater lu. Ntar theater kenapa-kenapa lo. Enggak. Bukan gitu. Ini kenangan gue. Cuma yang liburan. Yang road trip itu juga seru banget sih. Karena kita masih kecil-kecil. Kita masih umur berapa ya? SD kali itu. SD. Ber... 10 mobil ada kali itu. Ada video sebelum perginya kan? Ingat ya? Iya. Ada di Instagram aku. 10 mobil. Apa? Convoy. Terus kita berhenti di pinggir pantai ini dulu. Kita masak-masak. Bangun tenda. Bangun lanjutin perjalanan. Sampai nyampe ke satu desa gitu ya. Dan disana seru banget. Kita yang kalau mau makan tuh ke rumah warga yang terbuka aja. Jadi belajar banget lah dari kecil. Terus apa-apa mamam. Lo tadi kayak gini, lo keingetan gelang dipakai ini sih? Iya, pake gelang. Jadi ada gelang gitu. Dari rotan gitu. Bentuknya tuh kecil. Yang emang dibikin sesuai ukuran tangan kita. Itu di Banten. Di Banten. Terus dimaksudnya tuh pake plastik gitu. Amin minyak sem gitu. Karena emang ngetat banget. Dan gak bisa dilepas. Harus dibunting. Aku baru lepas pas SM. Gak pas SD sih. Lama banget. Pas 4 kali gitu. Aku baru kemarin sih. Kali kita masih kecil banget. Gak tau gak sih yang mukanya tuh masih aneh. Yang mukanya kecil. Tapi giginya udah gede gitu loh. Sekarang juga ya. Gak ada yang mencandu. Gak gitu lah. Aku punya fotonya ya. Pas liburan itu. Caca lagi ngelapin sendal jepitnya. Ambil nangis tapi on Paul. Pake ini. Sendal jepitnya tuh Spongebob kayak gini. Ini terus iya. Diamannya Doraemon yang alay gitu. Aku mah ya dulu tuh kasian gak muka dia. Tau kasian nih. Gua kasian sih liat muka lu baru lahir. Anjir. Aneh gitu loh. Gak ya. Dia tuh pas jelek banget tuh. Lu jelek. Lakuan lu. Guys aku mau ranya ke kalian. Kenangan kamu sama mantan apa yang paling manis. Komen di bawah. Sama kenangan semasa liburan yang paling berkesan apa. Komen di bawah juga. Ntar yang paling menarik dapet uang lagi. Gue lagi 100 ribu. Sama rekeningnya ya guys. Enak banget lu ngomong. Yang paling menarik. Pokoknya 100 ribu dari Caca, 100 ribu dari aku. Dior. Kapan gue ngomongnya ya? Gak udah dia lagi. Kenapa gue harus. Oh ntar lu transfernya. Iya. Pokoknya ada dua orang yang akan menang. 100 ribu, 100 ribu. Stress, stress, serius ya orang. Kemana lagi nih? Ada belanja lagi atau? Kita udah selesai sih. Kita mau langsung pulang. Biar langsung packing karena. Lusak kita berangkat. Pagi. Pagi lagi subuh. Kita tuh flightnya setanam. Berarti kita harus di bandara dari kurang lagi jam 3an. Harus udah saat 8an itu. Harus udah saat 9an. 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 Terima kasih.